Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bentuk akar Masih bersama dengan Ibu Sri Wahyami Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini Yang pertama adalah Siswa dapat menyelesaikan operasi penjualan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bentuk akar Yang kedua Siswa dapat merasionalkan bentuk akar kuadrat Bentuk akar Untuk semua A lebih dari sama dengan 0 Dan akar A tidak dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan rasional Yaitu A per B dengan B tidak sama dengan 0 Merupakan bentuk akar Bentuk akar Dapat diserhanakan menjadi perkalian dua buah akar pangkat bilangan Ada pun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut Yang pertama Faktorkan bilangan yang ada di bawah tanda akar menjadi bentuk perkalian dua bilangan Salah satu faktor adalah bilangan kuadrat selain satu Sedangkan faktor yang lain adalah bilangan yang sudah tidak memuat faktor bilangan kuadrat Yang kedua Tentukan nilai akar pangkat dua dari faktor yang memuat bilangan kuadrat Yang ketiga Hasil penyederhanaan ini adalah perkalian sebuah bilangan rasional dan bentuk akar Di sini ibu berikan akar pangkat dua dari bilangan satu sampai dengan empat ratus Kemudian untuk lebih dari itu Kalian bisa cari sendiri ya Contoh soal Tentukan hasil dari akar 72 Akar 72 dapat kita pereleh dari perkalian faktor-faktor Yaitu 1 dikali 72 Kemudian 2 kita kalikan dengan 36 3 kita kalikan dengan 24 4 kita kalikan dengan 18 6 kita kalikan dengan 12 Dan 8 kita kalikan dengan 9 Nah disini ada unsur-unsur bilangan kuadrat Nah bilangan kuadrat yang dimaksud adalah bilangan kuadrat selain angka 1 Jadi disini ada bilangan 36 Ada bilangan 4 dan ada bilangan 9 Nah kemudian tadi ada syaratnya lagi Bilangan yang lain itu tidak ada unsur kuadrat Nah disini ada bilangan 8 8 nyata adalah perkalian dari 4 kali 2 Nah 4 disini bilangan kuadrat Nah 4 disini bilangan kuadrat Jadi akar 72 Kita tidak bisa menggunakan 8 kali 9 Kemudian 18 18 ini juga ada unsur kuadratnya Yaitu perkalian 9 kali 2 Nah kita lihat 2 kali 36 Nah 2 kali 36 Akar 2 itu tidak ada unsur kuadrat Sehingga akar 72 Kita peroleh dari perkalian 36 dikali 2 Jadi akar 36 kita kalikan dengan akar 2 Akar 36 adalah 6 Jadi 6 dikali akar 2 Hasilnya adalah 6 akar 2 Operasi algeber pada bentuk akar Yang pertama penjumlahan bentuk akar A akar C ditambah B akar C Disini sama-sama akar C Maka caranya adalah kita jumlahkan A plus B Contoh soal 16 akar 3 ditambah 12 akar 3 Yaitu caranya adalah 16 kita tambahkan dengan 12 Kemudian kita kalikan dengan akar 3 Nah 16 kalau kita tambahkan dengan 12 Hasilnya adalah 28 Jadi 28 akar 3 Jadi 28 akar 3 Pengurangan bentuk akar A akar C dikurang B akar C sama dengan A kurang B dikali akar C Contoh soal 16 akar 5 Dikurang 12 akar 5 Sama dengan 16 kita kurangkan dengan 12 Kemudian kita kalikan dengan akar 5 Nah 16 kalau kita kurangkan dengan 12 Hasilnya adalah 4 Jadi hasilnya adalah 4 akar 5 Perkalian bentuk akar A akar C dikali B akar D sama dengan A kali B akar C kali D Dimana A, B, C, dan D bilangan real dengan B lebih dari 0 D lebih dari 0 Contoh soal Contoh soal 2 akar 3 dikali 3 akar 5 Sama dengan 2 kita kalikan dengan 3 Kemudian akar 3 kita kalikan dengan 5 Selanjutnya kita kalikan 2 kali 3 hasilnya 6 akar 3 kali 5 hasilnya 15 Selanjutnya pembagian bentuk akar Untuk A lebih dari sama dengan 0 Dan B lebih dari 0 Berlaku sifat pembagian bentuk akar berikut Akar A dibagi akar B sama dengan akar A per B Contoh soal Akar 150 dibagi akar 3 Sama dengan akar 150 kita bagi dengan 3 Sama dengan akar 50 Akar 50 kalau diurekan menjadi perkalian dari bilangan 25 dikali 2 Nah akarnya 25 adalah 5 Jadi 5 akar 2 Kemudian ibu berikan contoh soal operasi campuran Yang pertama 3 akar 48 dikurang 3 akar 12 ditambah 5 akar 27 dibagi 3 akar 3 Sama dengan 3 akar 48 Sama dengan 3 akar 48 ini kita peroleh dari perkalian 16 dikali 3 Dikurang 3 akar 12 kita peroleh dari perkalian 4 dikali 3 Ditambah 5 kemudian 27 Kita peroleh dari perkalian 9 dikali 3 Selanjutnya semuanya kita bagi dengan 3 akar 3 Sama dengan 3 dikali 3 akar 16 adalah 4 Jadi 4 akar 3 Dikurang 3 kali akarnya 4 adalah 2 Jadi akarnya 4 disini adalah 2 Jadi 2 akar 3 Ditambah 5 dikali 5 dikali Nah akarnya 9 adalah 3 Jadi 3 akar 3 Kemudian semuanya kita bagi Dengan 3 akar 3 Sama dengan 3 kita kalikan dengan 4 Hasilnya 12 Jadi 12 akar 3 Dikurang 3 kali 2 hasilnya 6 Jadi 6 akar 3 Ditambah 5 kali 3 hasilnya adalah 15 Jadi 15 akar 3 Selanjutnya semuanya kita bagi dengan 3 akar 3 Sama dengan 12 12 kita kurangkan dengan 6 Hasilnya adalah 6 6 ditambah 15 hasilnya 21 Jadi 21 akar 3 Dibagi 3 akar 3 Nah disini sama-sama ada akar 3 Akar 3 kalau kita bagi dengan akar 3 Hasilnya 1 Jadi Misalnya adalah 21 dibagi 3 21 dibagi 3 hasilnya 7 Soal yang kedua Akar 96 dibagi akar 2 Dikali 2 akar 12 Dikurang akar 3 Jadi akar 96 Kita bagi dengan 2 Kemudian kita kalikan dengan 2 Akar 12 itu adalah kalau kita uraikan 4 kali 3 Kemudian kita kalikan Yaitu 4 kali 3 dikurang akar 3 Selanjutnya Akar 96 kalau kita bagi 2 hasilnya adalah 48 Dikali 2 Kali Nah akarnya 4 Akarnya 4 disini berapa? 2 Jadi 2 akar 3 Dikurang akar 3 Sama dengan akar 48 Kalau kita uraikan menjadi perkalian 16 kali 3 Dikali Nah ini 2 kali 2 hasilnya 4 4 akar 3 Dikurang akar 3 Selanjutnya Akarnya 16 adalah 4 Jadi 4 akar 3 Dikali Nah ini kita kurangkan Kenapa kita kurangkan? Karena sama-sama ada akar 3 Tetapi disini tidak ada angkanya Tidak ada koefisiennya Kalau tidak ada berarti angkanya 1 Sehingga kita tuliskan 4 kurang 1 Dikali akar 3 Selanjutnya 4 akar 3 Kita kalikan dengan 4 kurang 1 Hasilnya 3 Jadi 3 akar 3 Selanjutnya 4 kita kalikan dengan 3 Dan akar 3 Kita kalikan dengan 3 Sehingga 4 kali 3 Hasilnya 12 Dikali 3 kali 3 9 Sehingga 12 Kita kalikan dengan akar 9 Akar 9 adalah 3 12 kali 3 Hasilnya 36 Merasanalkan penyebut pecahan bentuk akar Yang pertama Merasanalkan penyebut pecahan bentuk A per akar B Caranya adalah Kita kalikan dengan Akar B per akar B Sehingga hasilnya menjadi A per B Akar B Untuk lebih jelasnya Perhatikan contoh soal 2 per akar 5 Sama dengan 2 per akar 5 Kita kalikan dengan Akar 5 Per akar 5 Sama dengan 2 Akar 5 Dibagi Nah Disini ada Akar 5 Dikali akar 5 Akar 5 Dikali akar 5 Hasilnya 5 Sehingga Hasil akhirnya Adalah 2 per 5 Akar 5 Yang B Merasanalkan penyebut pecahan bentuk A per B plus akar C Caranya adalah Kita cari Kita kalikan Kita kalikan dengan penyebut Penyebutnya adalah B plus akar C Tetapi disini Yaitu Tandanya kita ubah Positif kita ubah menjadi negatif Sehingga A per B plus akar C Dikali B kurang akar C Dibagi B dikurang akar C Hasilnya adalah A kali B dikurang akar C Dibagi B pangkat 2 Dikurang C Kemudian yang ketiga Merasionalkan penyebut pecahan bentuk A per B dikurang akar C Ini bersama dengan yang kedua Tetapi disini yang berbeda adalah Pandanya Sehingga hasil akhirnya adalah A kali B plus akar C Per B pangkat 2 Dikurang C Kalian masih ingat Perkalian faktor Yaitu B ditambah akar C Dikali B dikurang akar C Caranya adalah B B B kita kalikan dengan B Kurang akar C Kemudian Ditambah akar C Kita kalikan lagi Dengan B Dikurang akar C Selanjutnya B kali B Hasilnya B pangkat 2 Kemudian B kita kalikan dengan Negatif akar C Hasilnya adalah Negatif B akar C Selanjutnya Akar C kali B Hasilnya adalah B akar C Kemudian Akar C dikali Negatif akar C Hasilnya Negatif Akar C pangkat 2 Selanjutnya Negatif B Akar C Ditambah Ini ada tambah Di sini ada kurang Nah Sedangkan di sini sama-sama B akar C Ini B akar C Maka ini kalau Dijumlahkan Hasilnya 0 Sehingga Sisanya adalah B pangkat 2 Dikurang Nah Akar dari C pangkat 2 Pangkat 2 Adalah C Untuk lebih jelasnya Perhatikan Contoh soal 12 Dibagi 3 Plus Akar 5 12 Dibagi 3 Plus Akar 5 Caranya kita kalikan Dengan penyebutnya Yaitu 3 Tetapi Tandanya yang berbeda Kurang Akar 5 Nah Selanjutnya kita kalikan 12 Kali 3 Kurang Akar 5 Dibagi 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 Ini kita kalikan 3 Kali 3 Hasilnya 9 Kemudian Positif Dikali negatif Hasilnya Negatif Akar 5 Kita kalikan Dengan akar 5 Hasilnya 5 Selanjutnya 12 Dikali 3 Dikuran Akar 5 Dibagi 9 Kurang 5 Hasilnya 4 Selanjutnya 12 Kita bagi Dengan 4 Dikali 3 Dikuran Akar 5 Nah 12 Kalau kita bagi Dengan 4 Hasilnya Adalah 3 Jadi 3 Dikali 3 Dikurang Akar 5 Selanjutnya Kita kalikan 3 Kali 3 Hasilnya 9 Dikurang 3 Kali Akar 5 Hasilnya 3 Akar 5 D Merasanalkan Penyebut Pecahan Bentuk A Per Akar B Ditambah Akar C Caranya Adalah Kita kalikan Dengan Penyebut Kemudian Tandanya Adalah Lawannya Sehingga Perkaliannya Menjadi A Dikali Akar B Dikurang Akar C Per B Kurang C Yang E Merasanalkan Penyebut Pecahan Bentuk A Per Akar B Dikurang Akar C Caranya Adalah Kita kalikan Dengan Penyebut Dengan Lawan Panda Sehingga Perkaliannya Menjadi A Kali Akar B Plus Akar C Dibagi B Kurang C Untuk Lebih Jelasnya Perhatikan Contoh Soal Berikut Ini 8 Dibagi Akar 6 Dikurang Akar 2 Caranya Adalah Kita kalikan Dengan Akar 6 Ditambah Akar 2 Jadi Yang Berubah Adalah Tandanya Kemudian Kita Bagi Dengan Akar 6 Ditambah Akar 2 Selanjutnya Kita kalikan 8 8 8 Kita kalikan Dengan Akar 6 Ditambah Akar 2 Dibagi Nah Ini Kita kalikan Akar 6 Dikali Akar 6 Hasilnya 6 Kemudian Negatif Dikali Positif Hasilnya Negatif Akar 2 Dikali Akar 2 Hasilnya Selanjutnya 8 Kita kalikan Dengan Akar 6 Ditambah Akar 2 Dibagi Perak 6 Dikurang 2 Hasilnya 4 Sehingga Hasil Terakhirnya Adalah 8 Per 4 Dikali Akar 6 Ditambah Akar 2 Nah 8 Bagi 4 Berapa 2 2 Dikali Akar 6 Ditambah Akar 2 Nah Kita kalikan 2 kali akar 6 Hasilnya 2 Akar 6 Ditambah 2 kali akar 2 Hasilnya 2 Akar 2 Selanjutnya Ini ada tugas Di rumah Tentukan Hasil Dari Disini Ibu Berikan 15 Soal Tolong Dikerjakan Di rumah Tetap Semangat Meskipun Kalian Belajar Di rumah Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak